Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Semoga di siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat Walaupun di siang ini kita sedang di kebun durian Dan di video kali ini saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan sekalian Cara kita merawat atau menjaga pohon durian yang sudah kita sambung sisip ya Yang sudah tumbuh dua tiga kita akan buang separuh ya Dan ini setelah berusia lima bulan kawan-kawan tuh ini dia Ini dia pohon durian durian hitam yang sudah kita ukulasi ya sekitar enam bulan yang lalu Kita sambung sisip ya bukan ukulasi Kalau di kebun ini kita memakai sambung sisip ya Ini agak cuma sekali Dan ini sambungannya disini kawan-kawan Ini sambungannya berada disini Jadi karena ini dulu ya dua yang tumbuh Jadi kita akan buang satu ini kan kawan-kawan Seperti ini cabangnya ya Ini cabang utamanya yang akan ini yang lebih subur yang lebih besar Ini yang akan kita biarkan ya Dan yang satu ini kita akan buang ini kawan-kawan tuh Oke inilah caranya ya kawan-kawan tuh Kalau kita memakai sambung sisip ya Biasa kita memakai tiga mata dan tiga-tiganya tumbuh ya Jadi kita harus pilih salah satu Yang akan kita biarkan ya Kita pilih yang lebih subur atau yang lebih besar Dan yang lainnya boleh kita buang ya Karena kawan-kawan tuh Agar pertumbuhan Matatinus yang satu itu akan lebih cepat lagi pertumbuhannya Baik kawan tuh Itu ini kita akan potong ya Kita sambung disini dulu Sambung sisip Baik kita buang satu Seperti ini Ini dia jadi hitam Jadi ini yang akan kita biarkan Dan ini masih ada Denas liarnya ya Denas haramnya Ini yang batang lokalnya dulu kawan-kawan Jadi dia sudah kalah dengannya Yang hasil sambung sisip kita Ya ini lebih kecil ya Ini masih ada tumbuh disini Jadi kita akan potong saja Karena ini masih lokal ini ya Seperti ini Sudah boleh kita potong bersih sekarang ya Tinggal yang kita biarkan yang satu ini Ini Cabangnya pun sudah mulai cantik ya Dan nanti lagi Nanti kita akan kurangi ini ya Satu Dan disini satu kita buang Tapi nanti setelah yang Dua bulan berikutnya Mungkin ya kawan-kawan Inilah cara kita Agar pohon durian Hasil dari sambung sisip kita Tumbuh dengan baik ya Dengan cabang yang bagus Oke dan seperti ini juga Ini dulu kita sambung sisip disini ya Ini sama sisipnya disini dan ini ada empat mata tunas yang tumbuh ya Ini satu dua tiga empat ya Ini yang naik ke atas empat Jadi mana yang akan kita tinggalkan Kita pilih mana cabang yang bagus dan mana yang lebih besar Ini ya ini yang akan kita biarkan besar ini kan kan Jadi yang lainnya kita akan potong Jadi jangan disayang-sayang kalau sudah Seperti ini tidak apa-apa Ini juga kita potong Dan juga ini Jadi tiga kita buang ya Satu kita biarkan Dan inilah yang akan kita jaga nanti Yang akan tumbuh besar Dan yang akan Berbuah ya Dan ini cepat sekali nanti Setelah kita Buang dan ini batangan lokalnya Ini Ini kalau kita buang ini lama-lama Dia mati sendiri ini ya Ini sudah bagus Jadi kita Tinggalkan Kita cari lagi yang lain ya Karena lo masih banyak nanti Dan ini satu Ini yang lah diikat ini kan kan Kadang orang disini bekerja pun tidak tahu caranya merawat Tidak tahu Cara Menjaga dirian ini hasil dari sambung sisi pita Ini pun masih tunas-tunas Yang haram Masih banyak yang tumbuh Ini harus kita buang Ini dia Ini dia Apa dia Carbang yang dokalannya Yang sudah Kita potong dulu Dan Ini ya Yang kita buang ini Ini jangan disayang-sayang Agar ini cepat besar Seemangnya dirian ini harus kita Benar-benar jelidih ya Merawat Benar-benar fokus Konsisten Dan kita harus rajin Mendatanginya Kawan-kawan ke dirian ini Kalau kita tidak tahu cara merawatnya Walaupun sudah kita tanam Dan hasil dari sambung sisi pita Dia juga akan lambat besar ya Kan tuh Seperti ini Ini kan dua tumbuhnya Ini kan kan Ini cabang yang lokalan Dulu kita sambung disini Kita sambung sisi pita disini Jadi ada dua batang ini Jadi harus kita buang Salah satu diantara yang dua ini Dan kita akan buang mana yang lebih Kecil lah Yang tidak bagus Dan ini yang cabangnya miring ya Kita pilih cabang yang lurus naik ke atas Itulah yang akan kita biarkan Dan ini masih Tumbuh Yang tempat lokalan dia ya Tumbuh di atas ini Harus kita buang juga Seperti ini Kan jadi cantik Dan ini jangan disayang nih Kan kan Kalau dia besar ini Kita buang Malah diikat ini kan Jadi disini pun banyak orang yang Tidak pandai merawat dirian ini Terus yang bekerja sini Tidak tahu mana yang Sudah disambung Mana yang belum ya Ini ya Akan tumbuh besar ini kan kan Cabangnya pun nanti akan dikurangi lagi Nanti disini Tapi bertahap ya Jadi kita harus rajin mendatanginya Kalau kita Ingin Sukses dalam bertani Terutama dirian ini Kita harus tahu ilmunya Harus tahu caranya Bagaimana cara merawatnya Setelah disambung ya Apalagi kalau ditanam Yang sudah jadi pun Sama caranya Kalau ya Harus rajin-rajin merawat Menjaga melihat keadaannya Melihat kondisinya Apa yang harus dipersiapkan ya Terutama Hama ya Yang akan dijaga Dan juga Kalau sambung sisip Kita akan juga Tinas-tinas yang masih lokalan Itu yang akan kita jaga Agar Ini pohon dirian Akan tumbuh Subur Tumbuh lebih besar Dan akan cepat berbuah ya Kalau kita mau cepat berbuah Kita harus rajin merawatnya Akan aku Oke lah kan aku Ini saja Yang saya sampaikan Di video kali ini Cara kita Merawat Atau memperoning Durian yang sudah kita Sambung sisip 5 bulan ya Dan kita buang Mana yang tidak perlu Walaupun kita pakai 3 mata Kita tumbuh 3-3 nya Kita akan biarkan Satu saja Yang yang 2 Kita buang Kita pilih yang Mana yang lebih bagus Itu yang akan kita Biarkan hidup ya Oke Semoga apa yang saya Sampaikan Baat Jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton